Terawangan yang kedua ini memang berjalannya agak lambat karena memang jenis tanah yang ada di sini memang memerlukan kerja yang penuh kehati-hatian. Sampai saat ini secara keseluruhan kereta cepat Jakarta-Bandung telah diselesaikan 79,9 persen yang kita harapkan nantinya di akhir tahun 2022 ini sudah bisa diuji coba, dan kemudian pada bulan Juni 2023 bisa kita operasionalkan. Harapan kita dengan selesainya kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan mengurangi kemacetan baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Bandung juga mempercepat mobilitas orang dan juga barang, dan kita harapkan ini menjadi sebuah daya saing yang baik bagi negara kita. Terima kasih sudah menonton!